Bawang merah Bawang merah merupakan salah satu bawang bawangan yang tidak pernah absen sebagai bumbu dasar masakan. Bawang merah memiliki karakteristik khas dengan warna merah keungguan. Bawang merah biasanya digunakan saat memasak harus dikupas terlebih dahulu kemudian bawang yang telah dikupas bisa diiris-iris maupun di blender sesuai dengan tujuan masakan. Bawang merah bisa ditemukan di pasar tradisional maupun warung sayur di dekat lingkungan rumah memiliki harga yang beragam sesuai dengan harga pasar yang berlaku saat itu. Bawang merah identik dengan pasangannya bawang putih yang sama-sama memiliki fungsi untuk menyedapkan masakan. Tumisan bawang merah memiliki ciri harum yang khas, selain sebagai penyedap masakan. Kulit bawang merah yang biasanya harus dibuang sebelum proses masak ternyata dipercaya memiliki banyak manfaat berikut penjelasan dari manfaat kulit bawang merah. 1. Kaya Antioksiden Zat antioksidaan banyak diperlukan oleh tubuh untuk membantu proses detoksifikasi racun yang ada dalam tubuh. Proses detoks ini sangat penting dilakukan agar organ tubuh dalam bisa bersih dari zat racun yang masuk ke dalam tubuh saat beraktifitas sehari-hari. Kulit bawang merah dipercaya memiliki kandungan antioksiden sehingga sangat baik untuk mendukung proses detoksifikasi tubuh. Kulit bawang bisa diolah dan konsumsi secara tertatur untuk mendapatkan manfaat detoksifikasi. Selain detoksifikasi kandungan antioksiden dalam bawang merah memiliki sifat anti-inflamasi sehingga dapat membantu pelembuhan saat terjadi peradangan di tubuh. Hal ini sangat membantu bagi seseorang yang terkena gangguan kesehatan yang berupa peradangan dan ingin melakukan langkah pertama penyembuhan dengan bahan alami. 2. Mengobati kaki kram Pernahkah Anda mengalami kaki kram yang sangat menganggu sehingga proses pergerakan menjadi tidak nyaman hingga timbulnya rasa nyeri di bagian yang menegalami kram? Hal ini bisa membuat penderitanya menjadi panik dan mengalami rasa tidak enak saat berjalan. Pengobatan untuk kaki kram bisa dibuat dengan cara yang alami yaitu dengan merebus kulit bawang merah dan meminum air rebusan seperti meminum air biasa. Cara alami dengan rebusan kulit bawang merah ini sangat mudah dilakukan di rumah hanya dengan berbekal kulit bawang serta perawatan dilakukan secara teratur agar khasiat bisa dirasakan secara optimal. 3. Kaya kandungan serat Kandungan serat tidak hanya bisa didapatkan dalam sayuran hijau maupun buah-buahan. Kulit bawang merah memiliki kandungan manfaat serat bagi kesehatan. Serat dibutuhkan tubuh sebab serat memiliki sifat yang lebih mudah dicerna dalam musus. Selain itu serat membantu dalam proses kelancaran sistem pencernaan sehingga gizi dalam makanan dapat diserap dengan cepat serta menghasilkan energi lebih cepat. Kebutuhan serat harian tubuh yang terpenuhi akan memberi manfaat lain yaitu menghindarkan dari gangguan sistem pencernaan seperti sembelit dan buang air besar tidak lancar. Sistem pencernaan yang terganggu akan berdampak buruk dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan kerak yang dihasilkan dari sistem pembersihan yang tidak sempurna, tidak bersih, sehingga masih ada kotoran yang tidak dikeluarkan. Selain itu kekurangan serat membuat kandungan gizi yang didapatkan tubuh kurang baik. 4. Melancarkan sirkulasi darah Peredaran darah ke seluruh bagian tubuh harus dijaga dan dipastikan lancar. Ketidaklancaran sirkulasi darah dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti tekanan darah tinggi. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak faktor seperti terjadinya penyempitan pembuluh darah sebab terdapat lemak atau kolesterol yang menumpuk sehingga peredaran darah tidak lancar. Tekanan darah tinggi memiliki resiko lebih lanjut yaitu resiko terkena stroke maupun gangguan kesehatan jantung. Jantung menjadi holden yang sangat vital dan harus dijaga dengan benar kondisinya agar bisa tetap sehat. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi tekanan darah tinggi yang bisa dilakukan dengan cara alami maupun dengan medis. Salah satu cara alami yang bisa dilakukan dengan biaya yang amat sangat murah yaitu dengan kulit bawang merah. Kulit bawang merah mengandung zat yang baik untuk melancarkan peredaran darah. 5. Zat anti-kanker Kanker menjadi penyakit yang membahayakan akhir-akhir ini. Sebagai pencegahan perubahan gaya hidup bisa dilakukan untuk meminimalisir resiko terkena penyakit kanker. Salah satu gaya hidup yang perlu dilakukan yaitu dengan rajin mengonsumsi makanan kaya nutrisi dan makanan yang menjadi sumber antioksiden. Zat antioksiden dipercaya dapat digunakan untuk mengurangi resiko penyakit kanker. Sebab antioksiden akan membersihkan tubuh dari tumpukan racun berbahaya yang berasal dari luar lingkungan. Gaya hidup yang terbiasa sehat akan menguntungkan di masa yang akan datang sebab banyak sekali penyakit-penyakit yang muncul akibat salah dalam menjaga kesehatan dan konsumsi nutrisi. Mencegah adalah cara paling bijak dalam meminimalisir resiko besar dari gangguan kesehatan di kemudian hari. Sangat mungkin bagi kita mencegah pertumbuhan sel kanker sejak dini. 6. Mencegah Stroke Stroke sebagai akibat dari parahnya tekanan darah tinggi yang tidak segera diatasi menjadi momok tersendiri bagi penderita hipertensi. Hipertensi Hipertensi dapat disebabkan oleh faktor internal di mana pembuluh darah telah banyak tersumbat karena penumpukan kolesterol sehingga mengurangi aliran darah yang akan lewat. Sebab penumpukan yang kian serius akan lebih mempersempit pembuluh darah hingga menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Selain faktor internal stroke juga dipengaruhi karena stres yang menimpa orang dengan indikasi hipertensi sehingga membuat stroke. Stroke dapat dicegah dengan cara mengurangi penyempitan pembuluh darah. Cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi penyempitan yaitu dengan mengurangi kadar kolesterol dengan ramuan kulit bawang merah. Ramuan kulit bawang merah merupakan bahan alami yang dipercaya dapat melancarkan sirkulasi darah dan mengurangi kolesterol. 7. Menurunkan gula darah Kadar gula darah dalam tubuh yang berlebihan akan menimbulkan gangguan kesehatan yang serius. Salah satu gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kadar gula darah yaitu diabetes melitus. Keadaan ini merupakan kegagalan organ tubuh dalam menghasilkan hormon insulin yang dapat diguankan untuk proses pencernaan gula. Sehingga kadar gula masih sangat tinggi berada dalam peredaran darah. Diabetes melitus akan membuat penderitannya harus mengurangi konsumsi gula agar tidak memperparah keadaan, akan tetapi pengurangan konsumsi gula tidak bisa dilakukan secara ekstrim sebab selalu ada makanan yang mengandung gula sehingga cara ini akan lebih efektif bila ditambah dengan cara pendukung yaitu dengan meminum ramuan kulit bawang. Ramuan kulit bawang yang dikonsumsi dengan teratur dipercaya dapat menurunkan kadar gula darah. Demikian manfaat dari ramuan kulit bawang merah. Kulit bawang merah memang dianggap sebagai sampah dapur akan tetapi memiliki manfaat yang sangat baik untuk kesehatan tubuh serta mencegah timbulnya resiko penyakit besar seperti kanker, diabetes, kolesterol. Ramuan kulit bawang memang menghasilkan bau yang tidak sedap sehingga terkadang membuat tidak nyaman. Hal ini bisa diatasi dengan cara meminum air putih yang banyak dan berkumur-kumur untuk menghilangkan bau. Terima kasih telah menonton!